Keinformasi lainnya pemirsa, Rektor Universitas Undayana Ingah resmi ditahan oleh penyidik kejaksaan tinggi Bali Senin siang. Bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi SPI, Rektor Unut menjalani penahanan di lapas kerobokan selama 20 hari ke depan. Setelah kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bali, pada Senin pagi, Jaksa Penyidik akhirnya memutuskan untuk menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi SPI Universitas Undayana Bali. Ada pun kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi SPI ini sebesar 335 miliar rupiah. Empat tersangka yang ditahannya ini, Rektor Unut, Ingah, IKB, IMY, dan NPS. Penahanan keempat tersangka atas pertimbangan agar memudahkan penyidik jika kembali membutuhkan keterangan para tersangka. Dengan mengundangkan mobil tahanan milik Kejaksaan Tinggi Bali, para tersangka dibawa untuk dititipkan di sel tahanan lapas kelas 2 kerobokan. Penahanan dilekukan selama 20 hari ke depan. Sebenarnya sudah memasukkan surat untuk tidak ditahan. Oh untuk tidak ditahan. Oh untuk tidak ditahan ya, bukan penangguhannya. Belum, belum. Penangguhannya belum ya. Setelah penahanan ini berbeda. Tapi terkait apapun itu, itu sepenuhnya tergantung para penyidik. Itu kewenangan penyidik. Kita tidak mau terlalu jauh. Mulai hari ini, penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan ditempatkan di lapas kerobokan. Untuk memperlancar, nanti seandainya diperlukan suatu waktu ada pemeriksaan atau keterangan yang dikembali diperlukan oleh penyidik. Dan tentunya kelancaran dalam pelimpahan perkara tersebut. Sementara itu, badan eksekutif mahasiswa Universitas Udayana melakukan aksi penyampaian dukungan kepada kejati Bali pasca penahanan para tersangka. Para tersangka dijerat pasal 9, pasal 12, jumto pasal 18, jumto pasal 55 ayat 1, KUHP dan pasal 65 KUHP. Jaksa penyidik juga memastikan jumlah kerugian yang ditimbulkan berdasarkan audit eksternal dan audit internal mencapai 335 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainews melaporkan.